bismillahirrahmanirrahim kita akan mengganti untuk foto yang ada pada demo seperti ini kita buka untuk filenya klik kanan open dengan sublime text klik saja dan buka hasilnya seperti ini sebelum kita mulai kita akan menambahkan terlebih dahulu untuk keyword dan meta robot ini ya dari sini kemudian kita enter pas sini selanjutnya silahkan copy saja yang ada pada kolom deskripsi dan paste salin disini kita rapikan nah disini untuk keyword keyword adalah kata kunci untuk memudahkan seseorang itu menemukan alamat website kita jika disini kita bermain di industri sablon ya itu lokasinya dimana jadi kata kunci itu adalah mengaku tentang produk nama brand sama dimana ya jadi bisa kita misalkan pakai huruf kecil semua kemudian untuk menambahkan pakai koma spasi kita cari kata kunci lagi yang kira-kira apa yang ada pada pemikiran seseorang ketika akan mencari atau menemukan industri sablon misalnya kita tambahkan ini ya kemudian untuk autor ini teman-teman bisa menambahkan kata kunci sebanyak-banyaknya ini sebagai contoh hanya tiga aja untuk autor ini tentang kepemilikan jadi kita ambil saja sini miliknya ikan production untuk yang robot biarkan saja indeks solo artinya bisa di search ya oleh mesin pencarian untuk memudahkan pencarian dimana image ini berada kita copy ini ya yang dibawah ini atau ini boleh nih pokoknya jangan mulai dari sini ini nanti gak akan ketemu karena yang warna ini adalah span ya jadi terpisah maka kita mengambil contohnya disini ctrl c copy ya ctrl c masuk sini ini jika belum ada pencarian searchnya teman-teman bisa klik find terus find lagi atau ctrl F nanti muncul seperti ini timpa saja maka akan ada ini perhatikan ini ini untuk industri tidak masuk ya sehingga dia gak bisa di searching secara bersamaan nah disini teman-teman bisa melihat nih untuk background image nya dia berada di asset ini folder asset image banner dan ini nama dari file nya kita kita lihat untuk asset image banner ada tiga folder asset image banner nah disini bisa dilihat kan banner image png ini ukurannya adalah 1200 x 1000 maka kita akan membuat file ini dengan ukuran dimensi 1200 x 1000 dengan menggunakan Photoshop 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 bisa menggunakan apa saja yang penting Photoshop versi berapapun selanjutnya kita akan cropping ini pada menu sebelah kiri kita crock kemudian ini tulis 1200 pada sisi kiri sisi kanannya 1000 setelah tempat jadi di klik ya kemudian di drag seperti ini terus klik move tool move tool atur ukuran image nya pada image klik image size ini wait nya 1200 ya head nya otomatis untuk menyelesaikan jika ini teman-teman belum terhubung makanya klik saja koneksi sehingga pas nanti resolusinya bikin yang kecil aja klik OK ini tampilannya seperti ini fit screen kemudian kita explore upayakan di dalam mak ekspor ini kita menggunakan kualitas gambar yang medium saja jika medium mudah yang dirasa cukup maka kita explore tapi kalau misalnya ini ya untuk high kita coba untuk high kita save dulu kemudian saya akan buat ini cari name nih ya untuk yang defaultnya jangan dihapus atau jangan ditimpa biar nanti bisa digunakan untuk yang lain ini sudah kita save dan kita lihat hasilnya reload ini pada image 12 KB sekarang kita membuatnya 223 KB ini terlalu besar sebaiknya pada dimensi sekitar 100 maka kembali ke Photoshop image nya ini sudah benar 72 ini ya paling kecil untuk ukuran website nah ketika mengekspor kita ambil yang medium saja presetnya kita ubah menjadi medium kemudian save ini saya kasih contoh satu ya satu ya untuk perbandingan saja lalu kita save kita lihat hasilnya reload ini yang satu tadi 223 KB dan yang setelah kita buat dengan recess medium sudah lumayan 120 ini sudah bisa mewakili termasuk cukup cepat karena maksimal 200 KB untuk sebuah header yang besar nah kemudian ini kita copy copy saja semuanya ya ctrl ctrl c ctrl c namanya kembali ke sini ini kita timpang dari banner sampai png perhatikan jangan sampai lewat pada karakter tanda baca ya nah seperti ini kemudian saving kita lihat hasilnya reload nah seperti ini nah baru setelah itu teman-teman bisa upload dengan menggunakan ftp file zila ini ya perhatikan remote setting yang ada pada server yang disebelah sini ini adalah pada localhost maka ini harus kita samakan ini kita buka untuk foldernya itu pada homepage ya caranya begini kalau untuk mencari folder dimana double klik saja kemudian ini misalnya teman-teman ini mulai dari contoh kayak gini ya harus ingat pada manajemen folder ya kayak gini ya manajemen foldernya dimana kita lihat ini pada data e folder aya website, resop, homepage, asset, image, dan seterusnya nah ini posisinya sama harus sama kita ambil kita ambil website 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 web shop page aset image banner nah yang ini sama asetnya dibuka double klik image banner nah ini posisinya sama harus sama kita upload untuk yang barusan kita buat upload yang ini kan tidak sudah tidak digunakan ya maka kita klik kanan delete aja yes hal ini untuk mengurangi loading kecepatan loading maka sebaiknya hapus file yang tidak digunakan kembalikan lagi depan hingga sampai ini home ini ya posisinya perhatikan teman-teman remote site slash kosong berarti home maka disini untuk home nya sama pada homepage kayak gini teman-teman posisinya harus seperti ini ya nah selanjutnya kita klik kanan upload ini yang barusan jangan lupa pastikan disini sudah disaving terlebih dahulu ini ya posisi misal kita rubah ini pada posisi contoh kayak gini teman-teman ini saya kasih tambah tap titik ya nah ini adalah posisi belum disaving tapi kalau udah disaving ininya ilang tuh titik kecilnya ctrl s nah menjadi tanda silang artinya udah disaving nih ok kita reload sampai directory listing successful ya pastikan lagi reload kemudian klik kanan upload ini gunakan always use this action klik ok kita lihat hasilnya pada online jika masih menemukan seperti ini teman-teman untuk chrome klik titik 3 setting pada pencarian setik clear nah ini clear browsing data ambil yang all time ya sini all time semuanya set gini ya dicenterang kecuali password ya clear data ini sudah kalau kita reload maka akan muncul teman-teman bisa ikuti cara membuatnya seperti ini ini contoh ya kita ambil sini recent to choose copy buka sini kemudian disini ubah recent to choose nah disini nanti akan ada ini perhatikan dia berada posisinya pada section ini elemen ya ini elemen section sampai sini ini perhatikan nih ada titik kalau ini div ada titik-titik di bawahnya div nanti itu berakhirnya pada sini titik-titik juga maka untuk recent to choose ini image-nya ada berada di sini asset image about about 2 sama kita membuka untuk asset image about terus about 2 about 2 ini ukurannya seperti ini 360 x 370 lakukan hal yang sama seperti tutorial yang tadi saya berikan cara mengcropping image dengan menggunakan Photoshop